Oke jadi ini wifi nya udah berhasil kita rakit dan udah topologinya sederhana banget dan sekarang kita akan langsung uji coba untuk speed test nya kira-kira dapet di angka berapa Disini menggunakan VPN premium dari kereaktif dan ini belum ada tambahan antena eksternal ya Sinyalnya masih naik turun ya Nah disitu masih Oke baik jadi di video kali ini saya akan coba terangkan cara membuat wifi di rumah ini versi saya ya Ini adalah orderan dari salah satu customer saya di Shopee Mas Alfandi Terima kasih Mas Alfandi udah order STP di kereaktif Buat teman-teman yang lagi cari STP silahkan mampir aja ke tokonya kereaktif linknya ada di deskripsi Ataupun kalian yang lagi cari VPN premium nanti bisa mampir di Shopee Ya jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai alat yang dipakai dan kemudian topologi dan fungsi alat masing-masing ya Sebenarnya ini tutorial dasar dan ini hanya video story pembuktian bahwa STP yang dikirim itu normal dan udah melakukan uji koneksi dan testing running satu malam ya Jadi nggak ada yang namanya STP dikirim dalam keadaan rusak atau error Ya oke kita langsung aja mulai dari yang pertama disini ada TP-Link TP-Link ini adalah router atau akses poin tambahan disini menggunakan WR840N Ini sebagai alat untuk testing aja sebenarnya Mas Alfandi hanya order untuk STP-nya aja Tidak termasuk modem dan TP-Linknya Nah kemudian yang kedua ini ada STP OpenWRT Ini sebenarnya dulunya itu buat nonton TV dari Indihome Cuma sekarang udah dirubah OS-nya jadi OpenWRT Jadi ini fungsinya kayak router Keistimewaan STP OpenWRT di dalamnya itu banyak sekali tool-tool Untuk melakukan tunneling maupun pisah trafik Ataupun luat belen dan lain-lain ya Pokoknya ini udah kayak router di dalamnya udah komplit Nah kemudian yang ketiga itu ada modem Disini saya testingnya menggunakan modem OrbitMac Dan OrbitMac itu portnya itu RJ45 bukan port USB ya Sedangkan STB kalau mau masuk modem itu kan portnya USB Makanya kita perlu yang namanya converter Converter disini yang dinamakan USB to LAN USB to LAN yang dipakai yaitu merek Ugreen Jadi nanti untuk topologinya atau pemasangannya kayak gini ya Untuk converternya Nah kemudian ujung ini kita hubungkan dengan kabel ke LAN Jadi kalau kalian yang pakai modem-modem yang jenisnya pakai RJ45 Kalian perlu alat yang namanya USB to LAN Dan untuk alat USB to LAN yang saya rekomendasikan yaitu merek Ugreen Kalau kalian beli Ugreen saya sarankan sekalian aja yang Gigabit Gigabit itu ditandai dengan USB 3.0 berwarna biru Kalau nggak dari Ugreen toto link Tetapi yang jelas saya pakai sehari-hari ini dari Ugreen Kemudian ini ada kabel UTP atau RJ45 ini untuk penghubung antara STB ke router maupun ke modem Dan untuk cara rangkaiannya sebenarnya sangat simpel Yang pertama kita cuma colokan ke modemnya di bagian LAN Disini ada LAN, disini ada LAN atau WAN kalau kalian yang pakai Orbit Mac Kita colokan ke LAN, jangan ke LAN atau WAN tapi yang LAN atau paling yang atas Nah kemudian untuk ujung kabel ini kita tancapin ke RJ45 USB to LAN Nah kayak gini ya Nah setelah itu untuk USB ini kita colokan ke STB Jadi di STB itu ada port RJ45 Tetapi kita nggak boleh colokin modem ke sini karena bukan peruntukannya Jadi RJ45 yang ada di STB ini fungsinya bukan untuk masuk internet tetapi untuk keluar Modem ke STB itu masuk bukan keluar Jadi lewatnya ini bukan ini Ini nanti diperuntukkan untuk keluar internet melak ke TP-Link Jadi untuk penyebaran Nah kayak gini ya Nah seperti ini kira-kira Kemudian untuk port RJ45 ini kita tancapin ke TP-Linknya Nah di TP-Link saya sudah setting mode access point DHCP off Jadi nanti IPnya dapat dari IP STB bukan IP ini Dan untuk cara setting router atau TP-Link kayak gini Kalian bisa cari di Youtube atau nanti saya buatkan video tutorialnya Tiap router itu punya spesifikasi dan cara setting berbeda-beda Jadi silahkan disesuaikan sendiri Untuk STB yang ingin menambahkan access point kayak gini Itu nggak ada settingannya Yang perlu disetting hanya ininya aja Jadi ini tinggal ditancap kayak gini Ini nggak perlu disetting yang disetting ini ya Nah untuk perangkaian alatnya ya udah kayak gini aja Udah berhasil Udah sangat simple sekali Kalau kalian yang pakai modem-modem kayak flash disk Atau modem USB ya tinggal colokin ini Kalian nggak perlu beli converter kayak gini Ini hanya diperuntukkan kalau modemnya itu tipe RJ45 Setelah kayak gini Kalian tinggal colokin adapter ke masing-masing perangkatnya Ini 12V, 12V, 12V Dan untuk selanjutnya Untuk cara setting routernya Berhubung disini menggunakan tunneling Tunneling itu apa? Ya kayak gitulah ya Jelur Jelur abu-abu Bukan lah ya Yang pakai kota Tetapi kita ada sedikit Cara supaya lebih agak murah kayak gitu ya Dan untuk cara settingnya Ini udah ada video tutorial khusus Jadi kalau kalian yang beli STB di careaktif Itu udah ada video panduan cara menggunakan STBnya Jadi nanti kalau kalian kesulitan Silahkan tanyakan ke adminnya aja Dan videonya kayaknya udah cukup jelas juga ya Jadi kebanyakan kalau cuma nonton video aja Yang beli udah rata-rata bisa Asalkan modem yang dipakai itu recommended Dan sesuai dan cocok untuk STB Modem-modem yang cocok untuk STB itu jenis-jenisnya Yang modem healing ya Bukan yang mobile partner Jadi untuk mengenai setting STB upon WRT Pokoknya udah ada videonya Di video kali ini saya akan skip untuk tutorialnya itu Nah kita akan langsung aja melakukan testing Atau uji koneksinya aja langsung Oke jadi disini saya akan lakukan speed test Menggunakan dua wifi yang berbeda Yang pertama saya menggunakan access point dulu ya Jadi ini udah ada tambahan router eksternal ya Atau access point ini Pakai TP-Link WR840N Dan nanti speednya itu harusnya lebih bagus Kalau kita daripada langsung menggunakan wifi dari STB Karena wifi dari STB itu limit Sekitar 20 Mbps Jadi perlu ditambahin access point atau router Kalau kalian masih menggunakan STB jenis B860H Ya memang karena STB ini rekomendasinya perlu adanya access point tambahan Nah tetapi kita akan tes untuk keduanya nanti kira-kira speednya berapa Yang pertama saya akan tes untuk access pointnya dulu Kita akan lakukan speed test Dan mungkin perbedaannya gak terlalu jauh ya Karena sinyalnya aja gak maksimal kalau di bawah Tetapi ini sebagai gambaran buat teman-teman Kira-kira nanti perbedaan access point dan non-access point seberapa Nah ini malah tembus di angka 46 Mbps Mantap Tuh Ini menggunakan access point tambahan ya Ya oke jadi untuk yang kedua saya akan coba lakukan speed test menggunakan wifi langsung dari STB nya Ini adalah kira-kira hasil nanti teman-teman kalau belum punya router tambahan Jadi langsung connect ke wifi STB Karena wifi STB itu dia on Jadi bisa langsung di connect tanpa access point Tetapi kurang bagus kurang recommended ya Karena ada limit maksudnya kurang stabil dan dia itu kalau gak salah gak bisa nembus dari 40 Nih ini pakai wifi bawaan dari STB cuma dapat segini Ya ini tergolong normal Kalau misalnya nanti punyamu pakai wifi STB lebih parah dari ini Coba lakukan restart pada STB nya Nah bedanya sangat jauh sekali antara menambah access point dan belum menambah access point Jadi disarankan buat teman-teman yang mungkin masih pakai STB B860H Seperti saya Itu belilah access point atau router tambahan Karena wifi ini dia itu wifi nya kurang bagus Penangkapan maupun penyebarannya itu jelek lah ya Ada limit Dan kita akan coba lakukan speed test lagi menggunakan wifi dari TP link nya Apakah langsung speed nya berubah Ini menggunakan yang STB tadi Kita akan lakukan speed test satu kali Sorry kita refresh Dan harusnya speed nya lebih kenceng ya Nah tentu beda banget antara ada access point dan tidak ada access point Lebih stabil dan lebih kenceng pakai access point Oke baik jadi kayak gitu aja tentang pembahasan membuat wifi sendiri di rumah Ini pesanan dari customer saya di Shopee Buat kalian yang minat dengan STB dari Kreatif Nanti bisa cek link nya ada di deskripsi Maupun kalian yang mau beli VPN premium ada di Shopee saya Silahkan di order disitu Sekian video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dan bye bye